Menpora Jainuddin Amali pada Senin 16 Januari 2023 telah menerima sebanyak 13 perwakilan klub Liga 2 dan Asosiasi Pesepak Pola Profesional Indonesia atau APPI. Kehadiran mereka di Kemenpora untuk audiensi terkait kelanjutan kompetisi Liga 2 yang dihentikan oleh PSSI dalam rapat Eko PSSI. Menpora mengatakan keresahan klub-klub Liga 2 sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan Presiden meminta ada jalan keluarnya. Untuk itu, Menpora menjarwalkan pada Kamis ini dirinya mengundang PSSI berdiskusi perihal nasib Liga 2. Perintah Pak Presiden itu segera cari jalan keluar makanya hari Kamis akan diskusi dulu. Nanti saya undang PSSI ke sini atau ke Menpora. Kata Menpora Amali di Kemenpora, Senayan, Jakarta pada selasa 17 Januari 2023. Ya, saya akan usaha maksimal dan saya punya keyakinan dengan beberapa kali saya menyelesaikan masalah bola mudah-mudahan ini juga bisa selesai sampungnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi membeberkan hasil rapat Eko PSSI yang berlangsung pada Kamis 12 Januari 2023 di kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta. Salah satu hasil rapat tersebut, yaitu PSSI memutuskan untuk menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023.